Intro Nama gue Muhammad Anando Mulia Adioni Bisa dipanggil Nando juga Gue disini kuliah di WIN Universitas Islam Negeri Di Jakarta Nah disini gue memiliki motor Antik tahun 1957 Yaitu DKW Nah dari spesifikasi sih Motor DKW ini CC nya itu 125 Terus 2 stroke Bagian bodi masih ORI Cuman ini Waktu itu kan Gue lagi jalan gitu Terus lampu belakang itu Kayak copot gitu Dan itu gue gak tau jatoh dimana Nah Akhirnya lampu belakang itu Gue minta salah satu bengkel Dari temen gue juga Untuk bikinin kan Kata dia Oh mau divin aja Ya kayak BSA nih Ya kan Oke boleh Kata gue Ya udah gak apa-apa Dibikinin kayak gitu Yang belakangnya Buat tipe-tipe Motor DKW ini Itu ada beberapa sih Ya kan Ada yang dari moped Contohnya Yang DKW Hummel itu namanya Oke DKW Hummel itu kayak yang dipakai Den Bimas kayak gitu Terus DKW RT25 yang ini Terus ada yang lagi DKW yang boxer Gak cuman BMW Waktu itu gue nemu juga ada DKW yang boxer ya kan Jadi kan gue kan Secara gue juga Dulu kan Apa namanya Kenal motor itu kan Dikenalin dari bokap gue kan Dari bokap gue Gue udah diajak touring Dari kecil ya kan Terus Gue udah diajak Ya ngayap lah pokoknya lah Gue juga Waktu kecil juga gak mau ditinggal Sama dia ya kan Kalau untuk story motor ini sih Paling jauh itu Kalau bokap gue ya Kalau bokap gue sendiri Paling jauh tuh Lampung Malang Itu udah touring sama clubnya sih Udah jauh Kalau gue sendiri Basic gue sendiri Kalau naik motor ini sih Baru ke acara-acara motor Di Jakarta aja Belum berani jauh sih Menurut gue Motor tua tuh butuh Apa ya Gak bisa sembarangan orang sih Maka sebenernya Kalau bukan pegangannya gitu Terutama Karena kan kita gak tau Ada koplingnya yang apa Yang susah Kalau motor tua kan gitu Kalau ada giginya yang susah Kalau menurut gue Motor DKW ini gue pake itu Agak susah sih memang Di bagian giginya Terutama Jadi gue kalau Orang lain pake tuh Harus gue tau dulu gitu Biasanya ya kan Untuk pake motor ini Untuk Pesan motor ini Bedanya Gue tuh Dimana ya Menurut gue tuh Klasik tuh asik Menurut gue Gue jalan pake motor ini Pertama memang ya Namanya motor klasik Kan dilihatin Orang gitu ya kan Jadi saat perhatian Biasanya kan gitu Jadi gue jalan pake motor ini Pede gitu Bawanya Pede gue Kalau naik motor ini Terus Dengan motor-motor lainnya Gue juga pernah kan pake motor Agak susah agak gede-gede gitu Menurut gue malah Enakan pake ini Walaupun pelan gitu Oke asik banget lah Naik motor tua tuh Menurut gue Punya Apa ya Karisma tersendiri lah Ibarat Oke Pesan gue Buat yang mau motor tua tuh Lu jangan Takut sama Statsman Kalau lu dikerjain motor Udah Itu aja gue Apa namanya Ngasih tau Jangan takut Kalau lu dikerjain motor Kalau naik motor tua tuh Sebenernya perawatan sih Yang paling pertama kan Menurut gue Motor tua tuh Kalau sering Dirawat Itu Gue ada feedbacknya gitu Ke kita Ya kan Kalau sering dirawat Feedback kayak gimana ya Gue jalan nih Gue jalan Terus kayak Motornya tuh Enak Apa namanya Gak ada masalah gitu Menurut gue Kalau gue rawat gitu Tapi kalau gue Biarin Gue iniin aja gitu Ya Ya pasti ada Pasti ada trouble Menurut gue Tapi kalau kita rawat Motor Terlebih lagi motor tua Itu pasti Feedbacknya tuh Parah banget deh Enak banget Dia aja Dkw Troublemya Menurut gue Di Ya sesuai dengan Ini ya Apa namanya Kapasitas mesinnya Dia kan dua stroke Menurut gue Sering troublenya tuh Ngejim Kayak gitu Kayak kurang oli samping Menurut gue kayak gitu Kalau oli sampingnya pas Atau Bagus gitu Oke aja sih Menurut gue Kalau untuk Dkw ini Dkw Terutama Dkw gue ya Karena sering Yang tadi gue bilang Sering gue rawat gitu Untuk pitch ya Kalau motor tua Itu kalau motor sih Tergantung ya Kalau tergantung Apa namanya Jenisnya Kalau motor tua Kalau menurut gue Kalau motor Dkw ini Menurut gue sih Perawatannya itu gampang Karena dia kan dua tak Yang perlu kita Perhatiin itu Itu cuma oli sampingnya Sebenernya Kalau oli mesin itu Dua bulan sekali Atau satu bulan setengah Itu bisa diganti lah Oh iya Motor ini dulu Jadi gini Motor ini dulu Masuk Oto Plus itu Tahun 2000 Nah gue sih baca Baca koranya juga Walaupun Udah rumayan ya Udah meramayan sobek-sobek Koranya juga ya kan Jadi gue Jadi motor ini tuh Di hidupin 20 tahun mati Suratnya Dan di hidupin sama bokap gue Nah untuk partikel selanjutnya Bokap gue tuh Nyari juga sih Kayak Tapi kalau yang komponen Orison ini lah Masih ditempel Kayak gini Apa namanya Spion gitu-gitu Nah itu Nyari ada Oke Sekian dari gue Untuk review motor gue sendiri Ya kan Jadi Untuk pesannya Menurut gue Kalau lu mau mulai Main motor tua Itu gak usah takut dulu Motor tua tuh sebenernya Asik kok gitu Klasik tuh Ibaratnya asik gitu ya kan Jangan takut deh Ya sebenernya sih Juga Gimana ya Barang-barangnya riskan gitu ya kan Buat ininya apa Ngondor-ngondornya Tapi lu gak perlu takut kok Oke Segitu aja Klasik itu asik kok Oke Jangan Oke Jangan lupa Ya kan Gitu kan Ya kan gitu kan Iya bener Oke Jangan lupa Subscribe Dan Like Ya kan Kalau bisa komen lah Tentang Kalau ada yang mau nambahin Kekurangan gue Tentang motor tua ini Ya kan Terutama motor Terutama motor gue DKW ini Subscribe Root and Wood Ya kan Root and Wood Jangan lupa loh Di like-nya juga loh Membantu Apa namanya Apresiasi anak bangsa Ya kan